Rayanza Malik Ahmad alias Cipung mulai bisa main gadget sendiri. Belum lama ini, anak Bung Surafi Ahmad dan Nagita Slavina itu terlihat asik bermain dengan tab sambil rebahan. Meski ekspresinya tetap terlihat lucu seperti biasa, namun cara Rayanza, Cipung, dalam melihat tab justru bikin netizen khawatir. Pasalnya, bocah yang baru berusia 1,5 tahun itu terlalu dekat melihat ke layar. Dari video singkat yang dibagikan akun Instagram tercipung-cipung, nampak adik Raf Fathar itu sedang tidur tengkurap di atas sofa sambil menggeser-geser layar tab yang jaraknya cukup dekat dengan wajahnya. Terlihat ada orang di belakang Rayanza, Cipung, juga di balik kamera. Tetapi tidak memperhatikan jarak layar dengan wajah bayi tersebut. Netizen yang berkomentar pun jadi geregetan dan langsung mencari pengasuh Rayanza, Cipung, Susrini. Terlalu dekat matanya itu dekepetnya. Susnya mana ya? Soalnya kalau ada sus gak mungkin dibolehin begini, komentar amal. Yah sayang banget udah dikenalin gadget padahal didikan Susrini udah bagus kayak menggambar, main sama Dini, dan lain-lain, tulis Edir. Terlalu lama dan dekat menatap layar gadget bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan pada mata. Selain paparan cahaya dari layar, hal itu juga bisa terjadi karena berkurangnya aktivitas berkedip pada mata. Berkedip merupakan cara mata menjaga kelembapan, sehingga terhindar dari iritasi. Dikutip dari Halodoc, mata perlu berkedip sekitar 15 kali dalam 1 menit selama kondisi normal. Namun, jumlah kedipan mata bisa berkurang saat mata terlalu lama menatap layar gadget. Jika terlalu fokus, mata mungkin hanya berkedip sebanyak 5-7 kali per menit. Padahal, berkedip hal yang sangat penting bagi mata, terutama saat melakukan aktivitas atau menatap sesuatu. Sebab, hal ini berfungsi untuk membersihkan partikel debu yang masuk dan bisa merusak mata. Selain itu, berkedip juga berfungsi untuk menjaga kelembapan permukaan bola mata. Risiko kerusakan mata menjadi lebih tinggi jika aktivitas itu tidak dibarengi dengan penerangan yang baik, yaitu bermain gadget di tempat yang memiliki pencahayaan kurang baik. Stres atau tegang pada mata bisa menyebabkan muncul gejala mata kering, nyeri, berair, perih, panas, dan gatal. Kondisi ini juga bisa menyebabkan mata menjadi lebih sensitif dan penglihatan buram. Terima kasih telah menonton!